Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Flight Crew. Film ini dirilis pada tahun 2016. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu dan diberi umur panjang dimurahkan rejeki. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Film diawali di Bandara Angkatan Udara Terminal Cargo. Seorang kopilot sedang mengecek kontainer berisi bantuan logistik untuk korban banjir. Diar bernama Alexis Gusin yang diperankan oleh Danila Konzlovski, ini adalah orangnya. Datang dua buah mobil BMW keluaran terbaru yang akan dikirimkan bersama bantuan logistik korban banjir. Keluar seorang mayor general dari dalam mobil, mobil tersebut akan dikirimkan ke seorang temannya. Gusin memperingati bahwa jika ditambahkan dua mobil lagi, maka muatan akan overload. Adengan berlanjur, dalam penerbangan Gusin dan Kapten Pilos sedang menghadapi Badai. Karena pesawatnya kelebihan muatan, maka pesawat sulit dikendalikan. Maka dari itu muatan harus dikurangi, jika tidak pesawat bisa terjatuh. Kapten pilot memerintahkan Gusin untuk mengurangi muatan. Mayor general yang ikut dalam penerbangan pun memerintahkan untuk membuang muatan logistik korban banjir. Gusin pergi ke kabin kargo pesawat. Ia memerintahkan para jurid yang ada untuk mengurangi beban muatan. Bukan bantuan logistik banjir yang ia buang, melainkan mobil BMW milik mayor generalnya. Film berlanjut ke adangan selanjutnya. Dengan keputusan tersebut, Gusin dipecat dari angkatan udara. Ia pulang ke apartemen ayahnya di Moskow. Ayahnya bernama Igor Nikolaevik. Ini adalah orangnya. Ayahnya sangat kesal karena Gusin dipecat dari keprajuritan dan diusir dari sistem transportasi angkatan udara. Mungkin karena biaya menyekolahkannya tidak murah, sampai harus jual sawah dan kontrakan. Ayahnya lalu menelpon seorang temannya. General Manager di perusahaan penerbangan baru menanyakan lawangan pilot kepadanya. Kesokan harinya Gusin mendatangi perusahaan tersebut. Ia agak terlambat, langsung menuju ke ruang penguji. Di sana sudah bersiap tiga orang penguji. Salah satunya adalah Kapten Pilot. Langsung saja mereka memasuki ruang simulator pesawat. Gusin duduk di belakang kendali mulai mengoperasikannya. Kapten Pilot yang bernama Leonis Savit Jinsenko ini adalah orangnya. Memberikan ujian yang tidak biasa. Ia sepertinya mempersulit Gusin. Ia diberikan seakan-akan pesawat dalam kondisi penerbangan yang buruk. Mesin pesawat mati, cuaca di bawah 0 derajat Celcius. Lalu melakukan pendaratan dengan panjang, kelandasan hanya 800 meter. Dan Gusin pun gagal melakukan pendaratan. Ia dengan muka murah melalu pergi dari ruangan penguji tersebut. Tetapi dua orang penguji menantang Kapten Pilot untuk melakukan pendaratan dengan kondisi dan situasi seperti ujian tadi. Ternyata Kapten Pilot pun gagal dalam mendaratkan pesawat. Karena memang kondisi yang tidak normal dan sulit untuk dilakukan siapapun. Gusin berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Alexandra Kuzmina. Ini dia orangnya. Gusin menumpang mobilnya untuk pulang. Di tengah jalan ia mendapat telpon bahwa ia diterima menjadi pilot percobaan. Keesokan harinya, Gusin datang ke bandara dengan pakaian pilotnya. Ini adalah hari pertama ia bekerja menjadi pilot percobaan di perusahaan penerbangan komersil. Lalu menemui Kapten Pilot Leonid, ia pun diberikan arahan oleh Kapten Pilot Leonid. Hari ini ia akan terbang dengan tujuan Volgaardgrad saat mengambil dokumen teknis bertemu dengan Alessandra kembali. Gusin dan Kapten Pilot Leonid menuju pesawat yang akan mereka tunggangi. Ia pun diperkenalkan dengan kru yang lainnya, Andre sebagai pramugara dan Victoria sebagai pramugari. Lalu mengecek kondisi pesawat sebelum melakukan penerbangan. Gusin diminta Kapten Pilot Leonid melakukan kendali untuk lepas landas karena terbiasa mengendalikan pesawat tempur sehingga membuat para penumpang panik saat lepas landas. Karena aksinya tersebut, sekembalinya ke bandara, Gusin ditegur oleh Kapten Pilot Leonid. Gusin diam-diam berlatih di dalam simulator, mendaratkan pesawat dengan kondisi seperti saat tes. Ia mau berhasil mendarat. Tiba-tiba Kapten Pilot Leonid datang dan mematikan simulator tersebut. Haripun berlalu, Gusin mengajak Alessandra untuk makan malam. Ia menceritakan pengalamannya selama di Angkatan Udara sehingga ia dipecat dari sana. Kali ini mereka melakukan penerbangan ke wilayah Afrika. Di sana sedang terjadi kudeta oleh militernya. Bandara dijaga oleh para tentara. Yang boleh naik ke pesawat adalah orang asing saja. Penduduk lokal tidak boleh masuk ke dalam bandara. Mereka pun memaksa masuk dan akhirnya ditembaki oleh para tentara. Gusin dan para kru hanya bisa menyaksikan dari dalam pesawat dan mereka pun lepas landas. Penerbangan selanjutnya bukan penerbangan yang biasa dibandingkan dengan hari sebelum-sebelumnya. Karena kali ini ada penumpang istimewa yaitu komisaris dari perusahaan. Kapten Pilot dan Gusin sudah mempersiapkan penerbangan. Penumpang tersebut meminta minum kepada pramugari tetapi tidak diizinkan karena pesawat mau lepas landas. Pramugari malah diomelin oleh ajudannya dan ia meminta izin kepada Kapten Pilot. Kapten Pilot mengizinkannya. Penumpang ini melanjut membuat olah. Ia merokok saat pesawat hendak lepas landas. Pramugara datang dan memperingatinya. Ajudannya lagi-lagi mengomelinya. Gusin pun melihat kejadian tersebut langsung meninggalkan kursi kendali menuju orang tersebut. Mengambil rokok lalu dicelupkan ke dalam minumannya dan mereka pun bertikad. Penerbangan pun ditunda, Gusin pun diceramahi oleh Kapten Pilot. Gusin pun mengundurkan diri karena perbuatan Gusin tersebut. Kapten Pilot pun ikut kena semprot dari manajen perusahaan. Perusahaan mendapatkan pesanan untuk sewa pesawat secara inklusif dari wilayah Asia. Tetapi Kapten Pilot dan kru-nya tetap dipercaya melakukan penerbangan tersebut perjalanan selama satu bulan dengan membawa dua pilot cadangan untuk bergantian. Kapten Pilot menelpon Gusin berkali-kali tetap ia tidak angkat. Gusin sudah berada di dalam kereta. Kapten Pilot Leonid mengambil tasnya dan keluar dari dalam kereta. Gusin pun lalu mengomel-ngomel. Dalam penerbangan ini, Kapten Pilot membawa anaknya bernama Valera Gincesco. Kali ini Sasa sebagai pilot kedua dan Gusin sebagai pilot cadangan. Dengan kode penerbangan 117 mereka pun mengidara. Di malam hari, Gusin dibangunkan pramugara karena dipanggil Kapten Pilot Leonid. Kapten Pilot pun menjelaskan situasi. Mereka pun menuju bandara Kangu. Alexandra dipercaya Kapten Pilot Leonid untuk mendaratkan pesawat. Mereka pun mendarat. Seorang petugas bandara, Victor Nikolai Vick, menemui Kapten Pilot dan menjelaskan situasi saat ini. Sekarang penumpang menjelaskan kejadian di bandara ini dan mereka harus segera pergi. Victor menahan untuk menunggu penumpang lainnya dengan bus yang sedang menuju bandara. Gusin pun memeriksa ruang tunggu penumpang. Dan Sasa memeriksa rumah sakit. Karena di sana baru saja terjadi gempa yang sangat hebat karena letusan gunung berapi. Geduk terlihat sedikit hancur, baru saja Gusin masuk ke dalam ruang tunggu, gempa terjadi lagi. Orang-orang berteriak-teriak, gedung hancur, landasan putus, pesawat terbakar, situasi menjadi kacau. Mereka pun semua panik, Gusin membatu orang-orang di sana. Victor menjelaskan kondisi saat ini. Mereka harus menunggu penumpang yang belum datang menggunakan bus. Mereka pun akhirnya datang. Seorang penumpang bus menjelaskan ada satu bus penumpang lagi yang terjebak tidak bisa ke bandara. Gusin pun berinisiatif untuk menjemput mereka dengan mobil yang ada. Karena satu mobil tidak cukup, Andre sebagai pramugara ikut membantu membawa mobil satunya. Valera ikut membantu Gusin dan Andre. Leonid berpesan kepada Andre untuk menjaga anaknya. Sebuah pesawat mencoba untuk lepas landas pada landasan utama. Namun karena landasan putus, akhirnya gagal dan pesawat pun hancur, terbakar. Di tempat lainnya, Gusin dan Andre menghentikan mobil yang mereka kendarai karena jalan terputus reruntuhan batu. Seorang wanita dari balik batu berteriak keberadaan mereka, bus tertimpa reruntuhan. Gusin, Andre, dan Valera membantu mengeluarkan mereka. Lalu menuju bandara, jalan menuju bandara terputus karena lava. Gusin memundurkan mobilnya, Andre mengikuti Gusin tetapi ban mobilnya terlanjut terbakar. Gusin pun mengambil tindakan. Penumpang keluar dari dalam mobil. Karena mobil terbakar, mereka pun harus jalan kaki melewati tebing untuk sampai ke bandara. Kembali ke bandara, karena situasi sudah tidak memungkinkan lagi untuk menunggu, Kapten pilot Leonid mengambil keputusan untuk menerbangkan dan mengangkut penumpang dengan pesawat angkut barang yang ukurannya lebih kecil. Mereka pun dapat lepas landas. Gusin, Andre, Valera, dan yang lainnya sudah tiba di bandara. Tetapi di sana sudah sepi. Gusin menyuruh yang lainnya masuk ke dalam pesawat. Dia akan memakai landasan nomor 2 untuk lepas landas. Gusin mulai mengoperasikan dan menyalankan pesawat. Lalu menunggu waktu untuk lepas landas. Dia menunggu toren air runtuh dan membangkiri api di landasan. Di saat bersamaan toren air pun jatuh, Gusin pun tancap gas dan berhasil lepas landas. Masalah tidak sampai di situ, satu mesin pesawat terbakar. Penumpang panik, Gusin dapat mengatasi masalah tersebut. Mereka pun terlepas dari gunung api. Mereka pun merasa lega. Gusin lalu menghubungi ruang kendali bandara untuk melakukan pendaratan terdekat. Di saluran lainnya, Kapten pilot Leonid Savik menginformasikan ke ruang kendali bandara. Gusin mendengar info tersebut melalui radio. Bahwa bahan bakar pesawat mereka sudah menipis, tidak dapat terbang lama lagi. Mereka hanya punya waktu 20 menit ke depan sampai bahan bakarnya benar-benar habis. Dan tidak bisa sampai daratan. Valera mempunyai ide untuk memindahkan penumpang dari pesawat Kapten Leonid ke pesawat yang sedang mereka kumpangi. Ia pernah melihat adegan tersebut di TV. Gusin meminta pendapat para penumpang melalui speaker yang setuju untuk memindahkan penumpang dari pesawat lainnya. Jika tidak ditolong, maka mereka pun akan mati. Sebagian besar dari para penumpang setuju akan hal itu. Proses pun dilakukan. Pertama yang mereka lakukan adalah membuka pintu pesawat, tetapi pintu tidak berhasil dibuka. Melalui sambungan radio, Ia Gusin memberikan arahan untuk membuka pintu kompartemen alantai bawah pesawat. Mereka pun mengikuti petunjuk dari Ia Gusin tersebut dan berhasil membukanya. Di pesawat satunya, Alexandra memberikan pengumuman kepada para penumpang bahwa mereka akan pindah ke pesawat lainnya. Kantong kargo pun disiapkan untuk grup satu yang akan berpindah. Dan memulai mengulurkan tali baja ke pesawat Gusin. Grup satu akhirnya bisa berpindah dengan selamat. Dilanjutkan dengan grup kedua dan mereka pun dapat selamat. Dilanjutkan kepada grup tiga, sebagian dari grup tiga terjadi. Di pesawat tinggal kapten pilot Leonid dan Victor. Mereka bergelantung untuk berpindah karena kantong kargo terjatuh. Setelah grup tiga berpindah. Kapten Leonid pun berhasil pindah dengan selamat walaupun penuh dengan drama. Ternyata masalah belum usai karena mereka diterpabadai saat akan mendaratkan pesawat. Bandara Petra Pavlovsk-Kamczewski sudah dipersiapkan untuk pendaratan Darurat. Pesawat dalam guncangan yang sangat hebat dan mengalami turbulensi. Landasan tidak terlihat. Pramugari dan pramugara berusaha menenangkan para penumpang. Gusin berusaha sekuat tenaga menstabilkan pesawat. Kini Gusin dapat melihat landasan dan bersiap untuk mendarat dengan penglihatan manual. Akhirnya pesawat pun dapat mendarat dengan penuh ketakutan dan histeris. 117 Mendarat Di akhir film, kapten pilot Leonid dan Gusin disidang oleh manajemen perusahaan. Mereka dipecat karena tindakan mereka yang indisipliner, tidak memataui peraturan selama penerbangan dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap penumpang. Sampai disini film berakhir dan saya ucapkan terima kasih.